Hanya gara-gara curhat kepada media, pendidikan di lingkungannya tidak mendapat perhatian, seorang guru langsung diberhentikan. Bukannya mencari solusi, dinas pendidikan setempat malah lempar tanggung jawab. Dengan semangat, anak-anak suku terasing di kelurahan Pasangkayu, Memuju Utara ini, berangkat ke sekolah. Berseragam sekolah sederhana, lengkap dengan buku pelajaran seadanya demi menuntut ilmu. Tapi sayang, sesampainya di ruang kelas, mereka hanya bisa pasrah. Guru yang biasa mengajar mereka, tak akan pernah lagi terlihat. Tiga pekan sudah, anak-anak malang terlantar tanpa pengajar. Guru yang selama ini dengan sabar membimbing mereka, dilarang untuk datang mengajar. Lantaran, memberikan keterangan kepada wartawan terkait kondisi sekolahnya, yang tidak pernah mendapat perhatian. Mereka pun terancam putus sekolah, karena tidak mampu menuntut ilmu di kelas induk, yang sangat jauh dari rumahnya. Pihak sekolah mengaku terpaksa mengistirahatkan sang guru lantaran mendapat teguran dari dinas pendidikan setempat terkait kondisi sekolah yang sebenarnya. Bukan-bukan diberhentikan Pak, untuk sementara saya suruh istirahat dulu sebentar. Tetapi saya kan berupaya mencari jalan ruangnya bagaimana itu. Saya selalu berpaksa sekolah kan di Tegur Saman, pimpinan. Nah, disangkainya di sana kelas jauh. Maksud saya tidak pernah buka kelas jauh. Sementara dinas pendidikan membantah dengan Dali sedang mengkaji keberadaan kelas jauh yang dibentuk tanpa sepengetahuan dinas. Dikasih ke kepala sekolahnya. Tapi kita tentu melihat dulu dari kolonologisnya. Inilah situasi kelas jauh sebelum sang guru dicekal. Curahan hati sang guru justru membuatnya dikucilkan dari anak-anak didiknya. Padahal, untuk mencapai kelas jauh ini, setiap harinya bukanlah hal yang mudah. Kesenjangan pendidikan membuat banyak anak yang berasal dari suku trasing ini memilih berhenti sekolah. Akibat minimnya perhatian dari pemerintah setempat. Bila kelas jauh ini hilang, entah bagaimana nasib anak-anak ini nantinya. Abdifebriadi, Mamuju Utara, Sulawesi Barat.